Halo teman baca, kembali lagi di channel youtube behind the book, kali ini bersama saya Tommy Julianto. Teman baca, tidak terasa bulan suci Ramadan sudah berjalan beberapa minggu dan kita akan segera menuju ke hari raya idul fitri. Nah teman baca, tradisi apa saja sih yang biasanya ada di sekitar kita menjelang hari raya idul fitri? Jadi bagaimana sih sejarahnya hingga akhirnya kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat kita? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman baca. Oke teman baca, yang pertama ada THR atau Tunjangan Hari Raya. Mungkin ini menjadi salah satu tradisi menjelang lebaran yang paling kita tunggu-tunggu ya teman baca. THR sendiri merupakan pendapatan non-upah yang diberikan oleh perusahaan kepada para pekerjanya menjelang hari raya idul fitri. Biasanya, besaran THR ini setara dengan satu kali gaji pekerja dan diberikan sebelum hari raya idul fitri tiba. Namun, apakah konsep THR hanya eksis di Indonesia? Ternyata tidak. Di negara lain, konsep serupa dikenal sebagai Holiday Allowance. Di Belanda dan Denmark misalnya, mereka menerapkan sistem ini dengan cara yang berbeda. Di Belanda, Holiday Allowance dibikan dengan memberikan tambahan uang kepada karyawan sebesar minimal 8% dari gaji pokok. Sementara di Denmark, besaran tunjangan mencapai 12,5% dari gaji pokok dihitung berdasarkan jumlah cuti yang diambil selama setahun. Penentuan tanggal cuti juga menjadi faktor penting dalam menentukan pemberian Holiday Allowance. Nah, kalau di Indonesia sendiri, bagaimana asal-usul pemberian THR bisa muncul? Pemberian THR pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 oleh Perdana Menteri Sukiman Wirio Sanjoyo yang pada saat itu berasal dari Partai Mas Yumi. Awalnya, THR hanya diberikan kepada aparatur sipil negara, ASN atau PNS dengan tujuan untuk mensejahterakan pekerja. Pada masa itu, THR yang dibayarkan berkisar antara 125 rupiah hingga 1200 rupiah yang kalau dihitung menggunakan kursus sekarang kurang lebih berjumlah sekitar 2 juta rupiah hingga 3 juta 300 ribu rupiah. Selain mendapatkan uang, Sukiman juga memberikan THR dalam bentuk beras yang diberikan kepada para ASN tersebut. Pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1952, para buruh mulai memprotes karena THR yang hanya diberikan kepada ASN tersebut dianggap tidak adil. Protes ini datang dari kelompok buruh yang menuntut pemerintah agar memperlakukan kebijakan yang sama untuk perusahaan-perusahaan swasta kepada para pekerjanya. Pada masa itu, banyak buruh yang melakukan pemogokan kerja untuk menuntut pemerintah agar memberikan tunjangan juga kepada mereka. Sejak saat itulah, akhirnya pemerintah meminta kepada perusahaan swasta untuk memberikan THR kepada para pekerjanya. Nah, dari situlah istilah THR menjadi populer di Indonesia. Meskipun, kebijakan resmi mengenai THR sendiri baru dikeluarkan pada masa Orde Baru. Di Indonesia, perayaan Idul Fitri juga ditandai salah satunya dengan tradisi berkumpul bersama sanak saudara di kampung halaman. Dikarenakan banyaknya orang yang bekerja di kota-kota besar, Maka harus perpindahan masyarakat dari kota-kota besar ke kota-kota kecil atau ke desa-desa secara besar-besaran menjelang hari lebaran menjadi hal yang biasa terjadi. Kita mengenal kebiasaan ini dengan nama mudik yang dipercaya berasal dari kata mulang udik atau yang berarti pulang kampung. Tradisi mudik sendiri dimulai setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Jakarta sebagai ibu kota negara mulai menjadi pusat perhatian bagi banyak orang. Menurut statistik pendudukan tahun 1948 hingga 1949, jumlah penduduk Jakarta hanya sekitar 800 ribu jiwa. Namun, dalam dekade 1950-an, angka tersebut melonjak tajam menjadi sekitar 1,4 juta jiwa. Para pendatang yang datang ke Jakarta berasal dari berbagai daerah di Indonesia, terutama dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Fenomena peningkatan penduduk ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah fokus pemerintah pada pembangunan di Jakarta setelah kemerdekaan. Jakarta menjadi pusat administrasi dan pusat pemerintahan nasional, sehingga banyak orang yang berharap untuk mendapatkan pekerjaan dan peluang hidup yang lebih baik dengan pindah ke kota ini. Selain itu, perkembangan infrastruktur dan transportasi juga berperan dalam pertumbuhan pesat Jakarta. Pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan bandara membuat Jakarta semakin mudah diakses oleh penduduk dari berbagai daerah. Pemudahan akses dari dan menuju Jakarta inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari budaya mudik setiap menjelang lebaran. Tradisi memakai baju baru di hari lebaran Di Indonesia, tradisi memakai baju baru di hari lebaran ternyata memiliki akar cerita yang panjang loh teman baca. Secara umum, tradisi memakai baju saat lebaran menjadi bentuk perayaan kemenangan setelah sebulan penuh berhasil menahan hawa nafsu. Baju yang baru juga menjadi simbol diri yang bersih suci setelah melewati bulan suci Ramadan. Bagi beberapa masyarakat Indonesia, baju baru menjadi bagian yang sangat esensial saat lebaran. Pakaian baru juga dianggap sebagai ekspresi syukur kepada Allah SWT atas rahmatnya. Tradisi memakai baju baru saat lebaran juga merupakan salah satu implementasi dari sunnah Rasulullah yang menganjurkan umat muslim untuk mengenakan pakaian terbaik saat hari raya. Namun, sebetulnya yang dimaksud terbaik tidak harus baju baru loh teman baca. Di Indonesia, tradisi memakai baju baru di hari lebaran ternyata memiliki akar cerita yang panjang loh. Secara umum, tradisi memakai baju baru saat lebaran menjadi bentuk perayaan kemenangan setelah sebulan penuh berhasil menahan hawa nafsu. Baju baru juga menjadi simbol diri yang bersih suci setelah melewati bulan suci Ramadan. Bagi beberapa masyarakat di Indonesia, baju baru juga menjadi bagian yang sangat esensial saat hari raya idul fitri. Pakaian baru juga dianggap sebagai ekspresi syukur kepada Allah SWT atas rahmatnya. Tradisi memakai baju baru saat lebaran merupakan salah satu implementasi dari sunnah Rasulullah yang menganjurkan umat muslim untuk mengenakan pakaian terbaik saat hari raya. Namun, sebetulnya yang dimaksud terbaik di sini tidak selalu harus baju baru ya, teman baca. Dalam catatan sejarah, tradisi membeli baju baru telah berlangsung cukup lama di Indonesia. Snook Hurgronje misalnya, seorang penasihat urusan peribumi untuk pemerintah kolonial Belanda, mencatat bahwa kebiasaan atau tradisi baju baru saat lebaran dimulai pada awal abad ke-20. Catatan tentang tradisi memakai baju baru saat lebaran dari Snook Hurgronje ini dapat ditemukan dalam suratnya kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri Hindia Belanda bertanggal 20 April 1904. Surat ini kemudian dibukukan dalam nasihat-nasihat Snook Hurgronje semasa kepegawaiannya di pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1889 hingga 1939 jilid keempat. Dalam suratnya, Snook menjelaskan bahwa di mana-mana perayaan pesta ini disertai dengan hidangan makan khusus, saling bertandang yang dilakukan oleh kaum kerabat dan kenalan, pembelian pakaian baru, serta berbagai bentuk hiburan yang mengembirakan. Ia juga menambahkan bahwa tradisi memakai baju baru saat hari raya mirip dengan kebiasaan di Eropa saat merayakan hari besar. Di air modern ini, tradisi baju lebaran tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari payan Indul Fitri. Masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, merayakan lebaran dengan memakai pakaian baru yang beragam warna dan desain. Hal ini juga menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga dan bersilaturahmi. Tradisi baju lebaran memiliki makna mendalam bagi masyarakat Indonesia. Pakaian baru juga menjadi simbol pembaruan diri dan kesempatan untuk memulai lembaran baru dalam hidup. Lebaran menjadi momen untuk saling memaaf-maafkan dan mempererat tali persaudaraan. Menjelang hari raya Idul Fitri, baik di media sosial atau di televisi, biasanya mulai bertebaran lagu-lagu yang bertemakan lebaran. Dari banyaknya lagu lebaran yang bermunculan setiap tahun, ada satu lagu klasik yang berjudul Hari Lebaran karya Ismail Marzuki. Minal Aizin Walfaizin sendiri sejatinya berarti semoga kita semua termasuk golongan yang kembali suci dan termasuk orang yang meraih kemenangan. Namun, di Indonesia sendiri, kalimat ini seringkali disalahartikan sebagai mohon maaf lahir dan batin. Salah satu penyebabnya itu tidak terlepas dari lagu dari Ismail Marzuki ini. Lagu Bernada Gembira ini sejatinya berisi lirik-lirik penuh kritik sosial yang terlihat pada masanya. Suasana lebaran di tahun 1950-an tergambarkan dalam lagu ini, misalnya saja. Seperti memakai baju baru dan naik teroim ke kota untuk berjalan-jalan. Ismail Marzuki juga menggambarkan kondisi ekonomi pada masa itu yang sedang mengalami kelulitan. Nah teman baca, setiap lebaran siapa sih yang dirumahnya pasti ada ketupat dan opor ayam. Sejarahnya itu, pada zaman dahulu, Sunan Kalijaga memperkenalkan dua istilah, yaitu Ba'da lebaran yang merupakan tradisi silaturahmi dan bermaaf-maafan setelah sholat idul fitri. Dan juga ada Ba'da kupat atau lebaran ketupat, yaitu yang merupakan perayaan sepekan setelah idul fitri. Lebaran ketupat diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga sebagai pelengkap puasa Ramadan untuk menggenapkan perhitungan puasa satu tahun dalam puasa sunah enam hari di bulan syawal. Oleh karena itu, dilakukanlah perayaan lebaran ketupat sebagai hari kemenangan yang telah dilaksanakannya puasa selama satu tahun. Selain ketupat, hidangan khas lebaran lainnya adalah opor ayam. Menurut sejarawan kuliner Fadli Rahman, opor merupakan makanan hasil modifikasi dari perpaduan masakan dua negara, yakni kari India dan gulai Arab. Masakan kari dan gulai ini pertama kali masuk ke kawasan pesisir-pesisir di Indonesia yang telah tersentuh dengan agama Islam. Opor ayam pertama kali diperkenalkan oleh orang Arab dan India. Selain itu, kawasan pesisir Indonesia yang dikenalkannya yakni Sumatera, Jawa, dan Selat Malaka. Hal itulah yang kemudian membuat opor ayam bisa didapatkan di wilayah yang berakar dari budaya Melayu dan Jawa. Sajian opor ayam ini memiliki kuah yang telah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia loh. Kuah opor ini cenderung lebih encer dibandingkan dengan kuah kari dan gulai. Pada perayaan lebaran, opor dipadukan dengan ketupat, sementara budaya kuliner Tionghoa menyajikan opor dan lontong dalam peraya acap gome. Kemiripan dalam budaya kuliner ini menyatakan bahwa terdapat korelasi antara budaya Tionghoa dan Hari Raya Idul Fitri. Nah teman baca, itulah tadi beberapa hal yang biasa muncul atau dilakukan menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri. Kalau kamu biasanya mana sih kebiasaan yang wajib dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri? Komen di bawah ya. Teman baca, untuk mengisi waktu kamu di libur lebaran atau sekedar menemani perjalanan mudi kalian, jangan lupa bawa satu atau dua buku ya, agar tidak mudah bosan. Nah, kalau belum ada buku yang menjadi teman kalian di libur lebaran kali ini, kalian bisa langsung beli di Bumi Fiksi, Republik Fiksi, dan JDA Bookstore untuk jaminan mendapatkan buku-buku yang original. Ingat ya, buku yang original jangan beli yang bajakan. Oke teman baca, sekian video ini. Jika ada tambahan atau koreksi, kebiasaan dan tradisi-tradisi apa saja sih yang biasa kalian lakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri? Boleh silahkan komen di bawah ya. Oke teman baca, sekian video ini. Jika ada tambahan atau koreksi mengenai kebiasaan-kebiasaan apa saja atau tradisi-tradisi apa saja yang bisa kalian jalankan menjelang Hari Raya Idul Fitri, boleh banget komen di bawah kasih tau kita semua ya. Teman baca, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Behind the Book yang lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.